hai oke semuanya kembali lagi ke channel kapuya kali ini saya enggak 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 bakal nge-review ini tapi saya bakal ngebanding bakal ngebandingin aja seperti yang kalian tahu ini iPod ya bukan jadi bener ini bukan iPhone atau bukan smartphone jadi bener-bener iPhone like mirip iPhone 5 tapi nggak ada sim-nya buat kartu sim jadi bener-bener koneksinya cuma pakai WiFi aja jadi ini tujuan Apple buat ini itu tujuan utamanya sebenarnya buat denger musik ya tapi kira-kira dengan harga yang sekitar 3 juta setengah sampai 5 juta tergantung memorinya dan hari yang segitu kira-kira worth nya nih beli iPod padahal kan sekarang udah banyak smartphone nih apalagi ini harganya paling murah mungkin sekitar tiga setengah ya tiga juta setengah sampai 4 juta itu yang 32 GB tuh dibandingkan sama smartphone smartphone lain yang Android mungkin itu udah ada yang dua juta ke bawah kayak misalnya ini ini Xiaomi Redmi Note 4 ini sekitar 2 jutaan layarnya udah gede ada kartu simnya dual sim hybrid bisa microSD tambahan sedangkan ini enggak bisa jadi saya video ini saya bakal bahas kira-kira dan uang yang tiga juta setengah sampai lima juta itu untuk harga September 2018 ya untuk harga yang lumayan mahal gitu kira-kira worth atau enggak beli iPod touch generasi ke-6 ini Oke jadi yang pertama kita bakal bahas fungsinya dulu ya jadi sesuai dengan yang dirancang oleh Apple iPod ini bener-bener buat donger musik atau nonton video ya jadi bener-bener fungsi seluarnya di hapus dibuang sama Apple terus dia dia tipisin dia pangkas jadi sehingga pengurasan baterai atau pengurangan baterai dari perangkat-perangkat yang ada di dalam ini dia bakal berkurang jadi waktu tahannya bakal lebih lama Oke terus apa aja yang ada ada fitur-fitur yang ada dalam sini yang pertama dia udah pasti Ayos ya tuh Ayos jadi MP3 player ini dia full mirip smartphone tapi enggak ada selulernya Hai jadi cuma ada WiFi ya jadi sebenarnya mirip ini ya mirip smartphone karena rata-rata dari kita itu kartu SIM itu buat nelpon aja terus kita bawa Mifi kayak kayak misalnya saya saya ada Mifi Mifi saya paket kekomsel terus HP ini enggak ada paketnya jadi HP ini enggak ada paketnya jadi bener-bener pakai Wi-Fi yang saya bawa HP yang HP ini juga enggak ada paketnya jadi bener-bener kayak itu cuma bener-bener nggak bisa nelpon jadi cuma main game bisa tuh main game bahkan bisa dari fungsinya jadi fungsi utamanya adalah denger musik tiga juta setengah itu lumayan mahal ya untuk ukuran cuma buat denger musik atau main-main game yang bahkan mungkin game-game yang gede juga enggak bisa nih enggak terlalu lancar mungkin masih bisa tapi enggak terlalu lancar karena RAMnya juga dia RAMnya satu giga terus memorinya yang ini cukup juga cuma 16 giga nih tuh yang ini jadi fungsinya ya mirip smartphone dia bisa install lain install yang lain tapi enggak bisa nelpon cuma bedanya enggak bisa nelpon aja ukurannya kecil tipis banget tuh terus dia juga ada kamera semuanya seperti yang review sebelumnya saya enggak bakal bahas detail jadi langsung aja ke intinya kalau harga yang segini kalau menurut saya sih buat denger lagu ya terlalu mahal sih karena kalau saya deken kalau misalnya ada tiga juta lima ratus saya bakal lebih milih beli HP yang lain dia bisa buat denger lagu yang saya juga enggak terlalu sering denger lagu dari HP kan biasakan habisnya dari laptop jadi saya lebih memilih beli HP yang harga sama tiga juta setengah itu udah dapat lumayan bagus bahkan Samsung juga udah dapat yang bagus kalau kalian pengen yang mereknya Samsung atau kalian merek lain itu bakal dapat yang lebih bagus lagi dan harga yang tiga juta setengah itu harga termurahnya ya Apalagi kalau yang termahalnya nih bisa lima juta nih yang seratus delapan giga lima jutaan dan ke lima jutaan itu bisa yang lebih bagus lagi nih bahkan ini udah dapet ini juga udah dapet nih ini ini udah dapet tuh tapi yang tiga dua giga mungkin jadi ya mungkin kalau kalian berharap pengen kepraktisan dan keringkasan dari iPod ini ya kalau mau beli ya emang ya boleh-boleh aja sih cuma kalau menurut saya sih emang kurang worth kalau menurut saya itu bukan berarti iPod jelek kalau emang kalian mau beli ya silahkan boleh-boleh saja karena ini tipis banget tuh di kantong muat bahkan kalau kalian sama HP ini tuh bisa langsung nih nggak masalah ditempetin tuh nggak masalah Oke jadi bener-bener tipis terus kamera juga nggak bakal dipakai nih tuh Hai kenapa wah Apple nggak cabut aja nih kameranya dicabut kamera depan dicabut terus bener-bener buat denger musik jadi bisa dipermurah lagi harganya jadi nggak terlalu semahal ini tuh itu sangat disayangkan sih tapi itu lagi-lagi cuma pendapat saya Oke jadi intinya itu tuh jadi kalau misalnya punya kuat uang yang tiga juta lima ratus sampai lima juta saran saya sih mending beli HP dengan harga segitu kalian bakal dapat tapi yang bagus dengan fungsi yang full full fungsi sebagai HP terus kalian juga bisa bisa denger musik karena sekarang denger musik orang rata-rata pakai aplikasi terparti ya sejenis Spotify atau yang lain dan itu bisa semua di Android bisa di iOS bisa di ayah iPod karena ini iOS dia bisa tapi harganya itu kalau menurut saya sih kemahalan jadi menurut saya mending beli HP aja tapi itu tergantung kalian ya tergantung kegunaannya mau dipakai mau dipakainya gimana tapi kalau saya memang mau ringkas ya ini oke tapi menurut saya sih kemahalan oke jadi lebih kurang begitu kalau pendapat saya bagaimana kalau pendapat kalian kira-kira beli iPod dengan harga tiga juta setengah sampai lima juta ini kira-kira worth nggak untuk kalian kalau menurut saya sih kurang worth tapi kalau menurut kalian bagaimana tolong silakan tulis di kolom komentar pendapat anda oke sekian dulu videonya terima kasih telah menonton kalau misalnya kalian ada saran-saran silakan tulis di kolom komentar saran untuk video atau saran untuk memperbaiki video saya ya mungkin di video berikutnya bakal saya implement atau mungkin kalian ada saran hal-hal yang untuk di review di video berikutnya monggo saya akan coba untuk sebisa mungkin untuk mereview di video berikutnya kalau misalnya kalian kasih saran sekian dulu videonya terima kasih telah menonton